Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan bertanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 pada kerja di rumah dia kemudian mampu beli barang. Terus marketplace ini mudah, teman-teman tidak perlu keahlian membuat website, setting ongkos kirim, semua sudah disediakan dari marketplace. Dan aman, transaksinya lebih aman karena dijembatani oleh marketplace, bisa jualan 24 jam, kemudian tempatnya juga enggak perlu mikirin tempat, stoknya mau ditaruh di mana, harus punya, enggak, secukupnya aja, modal juga secukupnya. Punya laptop, barangnya teman, nanti kalau laku minta komisi ke teman, itu bisa. Nah, cuma kadang gini, kelemahannya orang mau masuk ke marketplace itu takut kalau jualan di marketplace itu perang harga, terus Red Ocean, Red Ocean itu saling makan-memakan, banting-bantingan harga, terus akhirnya jualannya untungnya sedikit. Sebenarnya kalau terjadi perang harga, Red Ocean untungnya dikit itu adalah salah dari para penjualnya yang men-setting kenapa kok ngambil untungnya sedikit. Kalau orang itu sudah tinggal jalan satu-satunya, yaitu banting harga, tandanya adalah ilmu dia tidak up to date. Ilmu dia perlu di-upgrade, bahwa banting harga itu bukan satu-satunya solusi jual untuk bisa laris di marketplace. Teman-teman harus benahin dulu. Yang pertama, contohnya jangan jualan ke semua orang. Kata kunci-kata kuncinya dipilih, jangan asal pasang kata kunci. Karena itu salah satu yang menentukan orang masuk ke toko kita di marketplace. Kemudian punya standar minimal keuntungan. Jadi satu kali bungkus barang itu, teman-teman sudah langsung tahu untungnya berapa. Kalau di kamis standarnya Rp35.000. Rp30.000 sampai Rp37.000. Jadi Rp30.000 itu bersih. Sudah termasuk biaya iklan di marketplace. Kalau bisa ya lebih banyak. Jadi satu kali tim saya bungkus, saya itu sudah tahu misal ada bungkusan Rp100.000 gitu. Berarti Rp100.000 x Rp30.000. Misal kayak gitu. Jangan sampai untungnya cuma Rp1.000. Bungkus Rp1.000. Rp1.000 x Rp1.000. Capek nanti ya. Jangan-jangan bisnis kita hanya senang packing, bukan senang untung. Itu hati-hati. Jangan sampai jumpa.